Intro Usaha tak akan mengkhianati hasil. Mungkin, kalimat ini cocok untuk menggambarkan kejadian yang dialami warga Jalan Stasiun 2, RT12 Kelurahan Teruk Bayur. Pasalnya, apa yang selama ini diimpikan masyarakat sekitar agar jembatan kayu yang terletak di Gang Padi untuk diperbaiki, akhirnya berbuah manis. Terbukti pada Sabtu 5 Mei 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brau melalui tim reaksi cepatnya melakukan penanganan sementara menggunakan jembatan baile. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brau, Nanang Bakran melalui penjabat pembuat komitmen tim reaksi cepat Indra Lestianto yang ditemui BNH TV di lokasi kegiatan mengatakan, Dari peninjauan yang dilakukan pihaknya jembatan kayu yang ada di Gang Padi memang sangat layak dilakukan penanganan cepat. Pasalnya, keadaan jembatan saat ini memang sudah tak dapat dilalui warga menyusul terterusnya jembatan tersebut akibat majir. Sehingga, penanganan segera harus dilakukan demi kenyamanan dan keselamatan warga selaku pengguna jalan. Dan jembatan baile menjadi solusi sementara untuk melancarkan kembali aktivitas warga. Sangat layak untuk diperbaiki oleh tim reaksi cepat dari OBD Dinas PUPR beserta warga yang berada di Gang Padi Kecamatan Teluk Bayu. Kita upayakan untuk membantu warga. Yang penting bisa dilewati untuk pengguna jalan. Untuk produknya, kebetulan kita untuk penggunaan jembatan baile. Ini sempatnya nanti sementara. Kebetulan, tadi dapat informasi dari Ketua RT bahwa kegiatan ini sudah diusulkan di APBD Perubahan 2018. Jadi, prinsipnya ini sempatnya banyak urgen. Sementara itu, Ketua RT 12 Sabikit mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang dengan sigap melakukan penanganan jembatan kayu yang jempol akibat banjir. Meski bersifat sebetara, langkah perbaikan menggunakan jembatan baile tersebut dinilai yang sangat membantu warga. Terima kasih saya ucapkan kepada BAHPU yang dengan tangkap, dengan cepat, dia mengasih solusi masyarakat agar bisa beraktivitas. Walaupun tidak, belum sempurna full, ya ini sekitar 70% sudah bisa beraktivitas dengan normal. Mika Bustinanda, PENG TV, Melaporkan Terima kasih telah menonton!